Assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube Dapur Fazia di video kali ini Dapur Fazia mau buat Taution Layer Moon Cake ini biasa juga disebut dengan Pia Seribu Lapis atau Pia Jepang nah disini aku sudah siapkan bahan-bahan untuk isiannya, ada 150 gram kacang hijau kupas, yang sebelumnya udah aku rendam selama 2 jam dan aku kukus sampai empuk kemudian ini ditambahkan dengan 200 ml santan ini untuk isiannya kita haluskan dulu ya teman-teman ya boleh pakai cuper atau blender seperti ini ini sudah halus kemudian pindahkan ke teflon atau ke panci anti lengket tambahkan dengan 100 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam vanili cair atau vanili bubuk secukupnya kemudian aku tambahkan dengan 1 lembar daun pandan udah aku potong-potong kemudian ini dimasak sampai gulanya larut dan ini adonannya menjadi kalis ya nah ini udah mulai berair kemudian kita aduk terus sampai kalis seperti ini ini udah kalis udah gak ada kadar airnya kita matikan api kompornya dan tunggu sampai dingin setelah dingin ini mau aku bulat-bulatkan dikira-kira aja ya sampai menjadi 12 bagian dan kalau ditimbang kurang lebih seberat 30 gram setelah selesai kita sisikan terlebih dahulu lanjut kita akan membuat kulitnya untuk adonan A ada 150 gram tepung terigu 30 gram gula halus 60 gram mentega putih kemudian untuk air esnya aku pakai 65 ml ini langsung aja aku pakai tangan ya dipastikan tangannya udah dicuci bersih kemudian ini dicampur sampai rata setelah tercampur kita pindahkan ke silikon mat dan kita ulen sampai adonannya kalis ini aku rasa udah cukup kalis ya udah mulai lembut bulatkan kemudian kita bungkus menggunakan plastik dan ini akan aku diamkan selama kurang lebih 20 menit sambil menunggu kita akan membuat adonan B untuk adonan B nya siapkan wadah kemudian masukkan 100 gram tepung terigu dan 50 gram mentega putih kita uleni lagi seperti tadi nah jika sudah tercampur rata bagi adonan menjadi 4 bagian karena aku mau pakai 4 warna jadi aku bagi menjadi 4 bagian yang ini mau aku kasih pewarna makanan warna biru disini aku pakai warna biru kuning muda merah muda dan yang satu hijau apel nah ini udah warna terakhir merah muda kemudian setelah selesai semuanya masing-masing adonan yang berwarna kita bagi lagi menjadi 6 bagian ya kemudian kita bulat-bulatkan kalau udah semuanya kita sisikan terlebih dahulu selanjutnya kita akan buka plastik adonan yang tadi ya yang udah kita diamkan selama kurang lebih 20 menit ini kita buka plastiknya kemudian kita bagi adonannya menjadi 6 bagian kalau kalian ragu bisa ditimbang supaya sama rata ya tapi disini aku gak perlu dikira-kira aja selamat menikmati selamat menikmati tahap selanjutnya ambil satu bagian adonan A kemudian dipipikan dan isi dengan adonan B yang sudah kita warnai kemudian ini ditutup rapat kalau udah semuanya selanjutnya ambil satu adonan yang sudah terisi kemudian bagian yang ini kita taruh di atas dan kita gilas hati-hati ya usahakan jangan sampai adonan B nya keluar kalau udah kita gulung serong seperti ini dan kita gilas lagi dan kita gilas lagi dan gulung lagi lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai digulung jadi hasil gulungannya seperti ini kita letakkan di atas piring dan jangan lupa ditutup dengan kain bersih supaya adonannya tidak mengering kalau sudah selesai semuanya kemudian ini kita ambil satu bagian dan kita potong menjadi dua ya nah ini selanjutnya kita gilas satu persatu untuk ujungnya kita posisikan di atas jangan terlalu lebar ya secukupnya aja ini untuk bagian luarnya dan bagian dalamnya kita isi tutup rapat sambil kita cubit-cubit kita bulatkan di atas piring dan kembali nah jadi seperti ini ini yang kedua caranya masih sama untuk ujungnya ini kita posisikan di atas ya jadi ini layernya bagian luar dan kita isi kemudian tutup kembali sampai rapat sambil dicubit-cubit lakukan hal yang sama hingga semua adonan terisi nah ini udah siap untuk kita panggang jangan lupa dipanaskan dulu ya ovennya selama 15 menit kemudian ini dipanggang di suhu 170 derajat celcius dengan api atas bawah selama kurang lebih 30 menit dan tausen layer mooncake nya udah matang masya Allah ini kelihatan cantik banget ya teman-teman kalian harus cobain di rumah nah sekian dulu video dari dapur fajah kali ini semoga tayangan kali ini bermanfaat buat kalian jangan lupa tonton juga video dari dapur fajah yang lainnya sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh